Out the way Out the way Ki Yes Kamu di rumah suka bersih-bersih gak sih? Aku? Ya? Paling bersihin badan Jangan langsung di ulti dong Nyuci baju atau nyapu ki? Gala macem? Pastilah pernah lah Pernah jaman susah Jaman susah emak gak pernah lepas ya Kamu pernah susah? Lah saya kan susahnya sama om dulu itu Kan om yang bantuin biaya Sekolah saya Om Parto Tapi setiap orang pasti pernah susah ki Pernah lah pasti nyapu-nyapu Iya nyapu-nyapu nyuci piring Masih nyetrika baju Kalau lagi buru-buru atau apa Marah gak nyetrika kalau buru-buru Kak Gak bisa lah kalau buru-buru nyetrika Lah ya susah ya Masa buru-buru nyetrika gimana ya? Tapi soal Kan pasti rumah udah punya IRT PRT ART asir rumah tangga Tapi tetep biasanya seorang IRT Ibu rumah tangga itu yang tetep jadi kepalanya di rumah Betul Yang ngontrol? Yang ngontrol Gak bakal bisa membiarkan kayak Ini kayaknya kurang bersedih ini Atau kadang-kadang kalau kita gregetan Ah udah kita aja yang ngerjain Gitu gak? Iya 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 Bener Dulu malah pertama-pertama Ya kita kerja bareng Aku nyuci Dia yang Apa Jumur Nyetrika semuanya Semuanya ya Gak mau Gak gak Karena aku nyapu dulu yang ngepel Pernah dulu Pernah ada di fase itu Jadi zaman-zaman susah juga Zaman susah Artinya Rata Dina tuh emang juga udah Udah manage keluarganya Om Parto Dari mulai Gak punya apa-apa Sampai sekarang akhirnya bisa Jadi dari zaman caca kecil dia ngurusin gak ada Gak ada Gak ada air tuh Tapi emang jadi ibu rumah tangga tuh gak Gak gampang ya Ini kita ada fitinya nih Mana? Betapa sulitnya jadi ibu rumah tangga Hehehe Satu gendong anak Gendong anak Harus bisa multitasking ya Betul Ngerjain semuanya Sambil ini, sambil ini, sambil ini Tapi yang Kalau aku di rumah yang khas banget ya Dari istri aku tuh Nah istri Walaupun ada asisten rumah tangga Tapi hal-hal yang sifatnya pribadinya yang deket banget sama suami Dia pasti ngerjain Seperti? Masak biarkan si asisten rumah tangga Tapi kalau masalah ngidangin di meja Dan nemenin makan Itu porsi gue Tugas istri Terus sampe masak aja Yang nemenin suami Yang nemenin laki gue tuh iya gue Gitu Terus kalau nyetrika bukan baju Eh bukan Supray? Ya Cukur di spray aja Kalau baju sama sempak gue yang nyuci Oh Baju sama sempak suami gue gue yang nyuci Lu nyuti yang lain aja Gitu Oh iya 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 Kalau yang sifat-sifat yang deket sama suami tuh Istri aku masih ngerjain Baik Gitu Masih turun sendiri Walaupun ya secara baju kotor Sampak gue cuma dua Satu-satunya Atau nyuci pake Iya gak pake Iya Jadi dikit sih dia Tapi Om jujur Selama ini yang ngurusin Om Parto Beneran Tante Dina Gini Segala sesuatu yang gue pake Itu dia yang Dia yang nyari yang beli Dari mulai sepatu Kaos kaki CD Baju Semuanya dia Jadi di stylenya juga pun sama Pernah gue beli sesuatu yang menurut gue bagus ya Ternyata Pernah gue beli jaket sama orang gitu kan Ada yang ukuran L S M Begitu gue kasih S yang kayak rolleng-rolleng gitu Nih buat kamu Ih ngapain kayak jaman Ternyata Ternyata gue kasih orang itu jaketnya Ternyata Warnanya mungkin ya Cuman pernah Dia pake baju kemo Kemo tuh yang kayak Kemo tuh camouflage K后 Cuh Tuh men beli gitu ini Ibu ibu muter Emang seragaman Jadi Adri Armiluk gitu kan Iya Atau acara apapun ya pasti ibu-ibu kan yang bikin semuanya tuh arrange tuh pasti ya. Ultah siapa, ultah siapa. Terus gini yang lebih parah lagi, kalau ada temen gue dateng, 5 orang atau 6 orang. Dimarahin sama dia. Lah kok gitu? Kamu temen gue dateng bukannya ngasih tau lah. Kan makanan ini nih, nyampang gue tinggal, mau makan ya tinggal ke warung Padang gitu. Dimarahin sama dia. Dimarahin aja disiapin. Tapi aku yang suka sih gak arrange gituan. Apalagi terutama kalau kayak ulang tahun dia ya, pasti kan spesial ya. Ya terus ya, pasti aku dari sebulan sebelumnya kan udah mikirin mau bikin surprise apa ya. Ya 23 tahun tuh selama 23 tahun, bahkan sebelum kita menikah juga, aku selalu kasih surprise buat dia. Dan 23 tahun, 23 kali, begitu dia mau ulang tahun gue repot. Kenapa? Karena gak bisa bales. Gak bisa surprise, akhirnya anak-anak aja gue tanya. Ini mau ngaduin aku mami. Ini nih udah gue. Cuman kalau mau, kayak dia kan sering datengin temen nembak gue, temen apa-apa. Tau-tau begitu ke suatu tempat gitu, tuh-tau, wah temen gue semua. Iya, iya. Nah gue kalau mau surprisein dia, temennya gak ada yang gue kenal. Ada yang ibu sekolah ada. Iya, ada nomor handphone-nya sama gue. Pas Kadina yang ultah, diundang temen Om Parto. Tapi pas Kadina masuk, wah temen gue semua. Dia lagi yang kaget. Dia lagi yang kaget, wah temen gue semua katanya. Iya, emang. Berarti emang gak romantis ya? Enggak. Nanti aku mau, nanti kan 23 kali bikin acara surprise ya? Cuman pernah sekali, pernah sekali gue beliin cincin atau kalung gitu ya. Beliin cincin atau kalung, sama dia dituker lagi, kagak pas. Dibalikin, dituker. Gimana beli cincin yang gak muat, gimana dong ya? Gak muat, iya. Apa yang paling unik surprise apa temanya waktu itu? Aku pernah, ini mengundang kru semuanya gitu, kita bikin acara di daerah Kemang gitu ya. Terus aku mau kasih dia surprise mobil. Aku pernah kasih dia mobil. Masya Allah. Iya, terus. Nanti dia yang full bayar? Aku, Alhamdulillah sih, dari uang aku ya. Karena kan hadiah ya, surprise. Kira, ini ya buat kamu sisanya cicil sendiri. Oh, enggak, enggak. Oh, itu mah kejadian sama gue. Oh, tapi ya. Valentine. Oh, buka. Kalau yang ini kan kamu, aku. Oh, deh, Valentine. Ini beda lagi nih. Beda, beda. Valentine juga disiapin kado-kado ya, Valentine. Enggak, dia. So sweet banget. Aku mau kasih kado kamu, jam aja ya. Keren. Oh, iya udah, enggak apa-apa. Ayo, kita ke mall, satu tempat. Ada tempat di situ. Ah, udah kamu pilih ini jamnya. Gue masukkan. Bagus, gue milih sendiri. Iya. Lebih puas. Apa, lihat ini berapa, mbak? Tiga juta. Ah, biasa. Ini berapa segini. Ini berapa, 20 juta. Wah, 20 juta nih. Iya, mumpung-mumpung. Ini aja, mbak. Oh, iya. Ini dicocokin dulu, pak. Dipasin dulu. Dipasin, dicopotkan. Oh, betulnya dia kepanjangkan dibuang dulu biar pas. Udah. Nanti bayar dikasihnya, pak. Ya udah, gue samperin. Dia lagi telepon di depan. Beliau di luar menunggu. Udah. Udah dapet tuh. Jamnya udah dapet. Udah. Ya udah bayar. Lah. Katanya, anggih. Oh, jadi konsepnya cuma nganterin doang. Iya, iya. Setornya. Maaf, mbak. Katanya, abis itu. Tadinya langsung buka gini. Ah, kamu aku prank. Sampai gue posting di IG. Itu. Sampai jamnya gue foto. Letak adonya di mana, ya? Tadinya bayar. Kalau cuma itu baru sekali-sekalinya doang. Itu cuma bercanda. Ya, bercanda. Ini cuma jangan kegedean begitu. Salah sendiri beliang itu, ya? Iya, salah sendiri. Salah sendiri. Tapi ini dua-dua puluh tiga tahun. Umur pernikahan. Dari satu sama alien. Ada nggak sih yang nggak disuka dari sifat, kah? Atau dari perbuatannya. Gue nggak suka nih, tapi kita talen aja lah. Sebenarnya banyak yang gue sukanya daripada sukanya sih. Ya udah, ya terima aja. Iya, iya. Terima aja. Nasib sama kutukan katanya itu. Kalau aku sampai sekarang kan, anduk. Kalau aku mah anduk dah. Pasti penyakit. Yang bini, gedeg batu, bini tuh. Iya. Wah, ngomel terus. Kalau anduk di mana-mana, kalau habis mandi dah. Kalau habis mandi. Sama. Gue tiap habis mandi juga pernah diomelin terus. Apalagi begitu udah lagi andukan gitu kan. Toto, tiap mandi kayak banjir begini. Kamar mandi kering ya. Tiba-tiba pas masuk tuh becek semuanya. Soalnya saya mandinya sambil ini. Joget-joget lah. Bener, itu bener yang paling nggak disuka itu. Yang soal mandi becek. Kalau paling sering sih itu ya. Tapi ya. Pertama dulu bener-bener anduk sembarangan basah. Cuman berhubung ini kan kamar mandinya. Memang di kamar kan. Lama-lama dari teribiasa paling lempar. Kadang-kadang meleset gak sesuai. Gak nyangkut gitu. Cuman lempar aja. Tapi seenggaknya udah di kamar mandi itu aku anduk. Gak di atas kantor. Gimana sih bapak-bapak ini? Coba-coba. Kalau yang ini cerita apa soal kos kaki. Katanya suami aku tuh paling suka taruh. Kadang-kadang kos kaki di meja makan. Oh iya sama pernah. Kayak gitu juga. Kadang-kadang udah buka taruh aja. Dimana aja udah di sopa, di meja makan, di meja tamu. Dimana aja. Memang kayak gitu. Gimana kalau kita sekarang reka adegan. Nah apa yang terjadi di rumah tangganya Om Parto. Yang tidak disukai oleh Mami Dina. Iya katanya waktu itu pas Om Parto buka kos kaki. Sembarangnya katanya dilempar air panas. Bener itu. Bukan air panas Ki. Air keras. Coba-coba. Kita ada yang mana nih yang paling gak suka? Yang mandi becek. Yang mandi becek aja ya. Oke. Jadi teman-teman ceritanya adalah Om Parto ini baru keluar dari kamar mandi. Kita anggap saja ini adalah kamar mandi ya. Biasanya kalau Om Parto lagi mandi, bagaimana handphone? Pokoknya lagi di kamar aja ya. Lagi dan lagi ngapain lah. Oke. Oke. Aku lagi ngapain ya, beres lah. Beres aja lah. Mandi and action. Bola kamar mandi. Cut, 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 cut. Mandi buka baju dong. Masa gitu? Gak bisa ini kan kurang-kurang aja. Oke. Oke. Om Parto keluar dari kamar mandi. And action. Mandi. Mandi. Apa ini tuh? Pakai ambu kamar kan 3 meter. Iya, iya, iya. Apa? Jangan, harus ini aja. Iya, iya, iya. Terus aku masuk kamar mandi biasanya. Aku masuk. Nah, Tata Dina mandi nih. Oh, enggak. Oh, enggak mandi. Pas buka, enggak. Ya, Om Parto kebiasaan banget sih kalau mandi tuh becek banget tuh. Basah soalnya ya, Om Parto. Udah apa? Udah apa, Om Parto? Udah apa? Becek semua. Ampun. Itu mah gak ngomel ya? Masih lembut banget. Iya, itu mah lembut banget. Emang gitu. Ini ngomel tetap cantik. Ini gak ngomel gak cantik. Gimana caranya begitu ya? Gimana gitu, lucu banget sih. Yaudah, cuma gitu doang. Paling gue senyum-senyum aja. Yaudah lah ya. Iya, udah lah ya. Iya, segera, segera, segera. Halo. Silahkan, silahkan. Ini namanya es lontro. Hah? Has tegal. Es lontro. Lontro. Kocak tuh, liat kocak tuh. Cak lontong. Cak lontong. Nah, spesial nih tendoknya. Ini terbuat dari apa saja bahan ini? Ini dari sirup koko pandan. Sirup koko pandan. Isiannya tuh ada cincau, roti, kacang hijau yang paling uniknya. Nah, ini sebagai spesial, aku tambahin aiskrim vanila di atasnya. Plus, tante. Ada cincaunya? Iya, iya. Ada cincaunya di dalam. Kita coba ya, sep. Cobain dong. Oke. Ada min-minnya gitu, sep. Seperti lagu nih. Aku cincau kepadu. Aku rindu di peruk. Cinta, cinta, cinta. Apa? Ini pagi-pagi saya juga suka gini nih. Apa tuh? Lontong sayur. Lontong, lontong. Ini dinginnya terasa. Ini pak. Yes, om parto. Ini has dari, eh, dari Has, dari Tegal ya. Gimana tante dina rasanya? Enak. Aduk deh ke bawah. Gurih-gurih manis, seger dari koko pandan. Ada santannya. Cuman aku tambahin lagi nih, biar mantap. Kok ada rasa min-minnya? Ini ya. Aku tambahin sedikit sirup peppermint supaya seger aja. Tapi sedikit banget. Sirup peppermint. Cuman aslinya gak usah pake, gak apa-apa. Ini enak banget ya yang siang-siang ya. Nah, ini kan yang seger-seger udah nih. Abis ini langsung ke main course-nya. Aku mau masak nasi bogana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di OTW. Abrolan ciasat. Selamat malam. Terima kasih.